Bukan candi Hindu atau Buddha. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis. Benar Hindu-Buddha berasal dari India dan tidak benar situs-situs kerajaan-kerajaan juga ajarannya di Nusantara Indonesia berdasar Hindu-Buddha. Ini artikel hasil telah kajian akademik, tengah berupaya meluruskan pencatatan sejarah yang telah dibengkokkan, penjajah, tidak sedang menyebarkan suatu ajaran apalagi menistakan. Gunakan akal sehat dalam memahaminya. Pertanyaan mudah, kapan dan siapa, misionaris pendakwa orang suci, Hindu-Buddha yang terlahir di India masa pra-Islam masuk ke Nusantara, sehingga situs-situs di Nusantara disebut berdasar pada salah satu ajaran India. Tidak ada jawabannya, karena memang tidak ada. Maha Resi Markandia dan Agarsya itu Maha Ersi Nusantara. Kitab yang mencatat dua nama itu lengkap dengan silsilahnya ada di Nusantara. Tidak ada sumber kitab India yang menjelaskan dua nama tokoh itu berasal dari sana. Fahami bahwa benar Hindu-Buddha berasal dari India dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasar Hindu-Buddha India. Sejatinya yang tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu-Buddha dan Jaina di India. Simak ini, Fuana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur, ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos bahasa dan ajaran yang mendasarinya asli ajaran leluhur kita. 12 kata, sefarga, bukan, nirvana, nibbana, dan kata yang lainnya adalah kusala Dharma Bayjana dan Mahecakya ini membuktikan bahwa di tanah inilah ajaran, Dharma original, berawal dan berasal kini tersimpan sempurna di Bali, di masa lalu di bawah leluhur kita kaum, Caka, Saka, Cakya, Arya keluar Nusantara Indonesia. Krafles, menamakan bangunan mega ini dengan nama BORE, Budur dengan anggapan di dekat situs ada desa, Bore, faktanya tidak ada desa yang namanya Bore. Budur, bahasa Jawa diartikan, purba, arti budur, bidur bahasa Jawa itu, bisu. Johannes Bisbertus Kasparis, filolog Belanda menulis dalam disertasinya 1954 memperkirakan pembangunannya sekitar tahun 824 Masehi. Ini, perkiraan, Kasparis bukan hasil kesimpulan berdasar penelitian ilmiah akademis. Kitab-kitab yang katanya mendasari desain rancang bangunan ini adalah, Silpasastra, dan, Fastu Sastra dari India. Faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad 5M, bangunan mega ini sudah ada sebelumnya. Relief dasarnya yang, tidak diekspos, terpublikasi dengan penamaan, Karma Wibanga, ini menggunakan tafsir dari naskah, Maha Karma Wibanga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu, berdasar penelitian Bernat Kemper 1970 banding 151 dan 1976. Borobudur, terpublikasi berdasar, Mahayana, India, benarkah? Para pesiara Tiongkok dari Fahien 399-414M sampai isi 671-695M, datang ke Nusantara terdahulu untuk, belajar, bukan membawa, buddhism, dari negaranya disebarkan ke sini dan Palembang bukan pusat, buddhism, di masa lalu, jangan salah kapra, apalagi ikut mempublikasikannya. Penggalian yang paling penting oleh para sarjana buddhism Indonesia adalah konsep, ketuhanan, dalam, buddhism, yang diadopsi dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku, Sang Hyang Kamahayanikan, Ajaran Leluhur Bangsa Indonesia yaitu konsep, Hyang Widi Tunggal. Sang Hyang Adi Buddha, dan atas dasar salah satu inilah, negara memasukkan, Buddha, menjadi salah satu agama resmi negara, setelah, Hindu. Borobudur, terpublikasi berdasar, Mahayana, India, simak klarifikasinya. Ketika Beku Asin Jinarakita mencetuskan ide mengadakan upacara, Trisuchi Waisak, secara nasional di Borobudur pada tanggal 22 Mei tahun 1953, mulai saat inilah, terpublikasi, Borobudur berdasar, Mahayana. Kajian oleh akademisi dari seorang bikuni Thailand menyimpulkan hanya 50 persen yang, berkesesuaian, dengan biografi Siddhartha Gautama dan selebihnya dia tidak faham. Di Nusantara pada abad 4M sampai dengan 7M, tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara. Pesiaran Tiongkok yang datang ke Nusantara adalah untuk, belajar, dan mencatat ajaran, Dharmic Original, yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya disebarkan ke Nusantara. Palembang bukan pusat ajaran Budis. Pesiaran Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar, dan mencatat ajaran dari Nusantara, yang dibawa ke negerinya. Fahuan 337 sampai 422 M catatan perjalanan diterjemahkan, dan diberi catatan oleh Korean Recension dari teks bahasa Mandarin oleh James Lager, yang dilihat fahuan bangunan dengan patung, di dalamnya di samping pohon besar adalah situs, mendut. Pada tahun 399 sampai 414 M Fahuan dalam perjalanan di Separnat Vipa mencatat. Mengikuti Sungai Ponai, adalah Sungai Panai, Kampar. Di tempat, di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan, berjalan berputar, mengelilingi, tope, stupa juga empat guru duduk di empat sudut, di tempat ini, menara, telah didirikan. Pradaksina, Prasawian, Tawafdi, Muara Takus. Sungyun 518 sampai 521 M mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya, Saka Kesat Rapas. Dari identifikasi koin diduga telah ada sekitar tahun 225 M dengan gambar, tope, atau stupa Muara Takus. Pada tahun 602 sampai 664 M, Hyun Sang, mencatat apa yang dilihatnya di Separnat Vipa, di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya, di dekat ini ada tanda di mana Tata Gata berjalan kesana kemari. Kuini 664 M 667 M melakukan perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa untuk menerjemahkan sebuah sutra, tentang pemahaman kehidupan setelah kematian di Nusantara ini bernama Separga, penerjemahan dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Juna Nabadra, Separga, bukan Nirvana. Iksin atau Yijing, tahun 671 sampai 695 M. Pengelana asal Tiongkok yang datang ke Nusantara 3 kali berangkat dari Kuangsu berlayar 20 hari selama 10 tahun di Sriwijaya 685 sampai 695 M. Ia tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya 2 bulan di Malayu untuk belajar. Di Separnatvipan Nusantara pada masa yang lebih tua lagi, jauh sebelum zaman Veda 6500 SM telah ada ajaran yang dianut yaitu, Dharma, ajaran asli Nusantara kaum Saka Nenek Moyang Kita, disinilah sumber awal ajaran, Dharmik Original, kemudian pada era setelahnya tercatat para tokoh pelopornya. Krija Nayasa abad 6 sebelum Masehi. Mereka putra Nusantara Pelopor, Dharmik Original, yang lemak di, Muotakui, kini terpublikasi, Muaratakus, adalah pusat peradaban maju sebelum 78 Masehi yang membangun situs-situs di Nusantara juga nalada di Bihar India di kemudian hari bernama Sriwijaya dengan tokohnya Shailendra. Simak tentang kronologis, Hindu, di India. Hinduisme, adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Sintesis muncul sekitar 500-200 SM di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri tubuh berdampingan dengan Buddhism hingga abad ke-8, dari India Utara, sintesis Hindu, ini tersebar ke selatan. Akhir abad ke-18, Hindu, menjadi istilah padanan bagi orang India, yang bukan Muslim, bukan Sikh, bukan Jainat, bukan Kristen, bukan Buddha, mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Artinya, istilah, Hindu, itu sebagai antonim terhadap keyakinan lain. Kemudian kata, Hindu, dengan tambahan akhiran, isme, ditambahkan sekitar tahun 1830-an untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Hindu, sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang koheren dan independen, didukung oleh, Sanskritisasi, abad ke-19 di bawah dominansi kolonialisme barat serta Indologi, mulai saat ini istilah, Hinduisme, dipakai secara luas. Pangkal dari, Hinduisme, adalah, Brahmanisme, ajaran weda kuno atau berbasis, Vedic, yang dibawa kaum Saka Cakyat Caka Aryan leluhur bangsa Nusantara. Artinya pemahaman ini dibawa oleh pendatang, Arya, bangsa asli India bernama, Gravida. Asal-usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya Cakyat Saka yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak 3.102 SM sampai 1.300 SM, yang kemudian menulis, Veda, di sana. Di bawah ini adalah putra Nusantara Indonesia terdahulu, tercatat setelah, Veda, dituliskan. Dharma Dasa 700 sampai 620 SM, Dharma Pala 670 sampai 580 SM, Sanjaya Belata Puta 6 SM, Sariputra 568 sampai 484 SM, Separnat Vipadarmakirti 610 SM, 520 SM, ada dua nama pada masa berbeda sekitar 1013 SM. Kumarila Batai 618 sampai 540 SM, Adi Sankara 569 sampai 537 SM, Krija Nayasa, Dapun Tahiyam 55305499 SM, R.C. Markandeya, abad ke-9M. Fahami sekali lagi mereka di atas bukan, Hindu atau Buddha, Tapi yang diajarkan mendasari lahirnya Hindu Buddha Jaina di India, Setelah Veda dituliskan dan tokoh sebelum Veda dituliskan tidak tercatat. Bahwa Arya bukanlah penghuni pertama India dan peradaban Harappa, Dravida, ada jauh sebelum kedatangan mereka. Ini berarti bahwa bangsa Arya atau budaya Veda bukanlah sumber tunggal awal peradaban di India, Bahwa sumbernya berasal dari tempat lain. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya, Melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India, Dravida, Dan selanjutnya integrasi ini melahirkan tiga agama India, Bangsa Arya setelahnya mulai menulis kitab-kitab suci Veda. Kitab suci ini dituliskan dalam empat bagian seperti Rek Veda, Sama Veda, Yayur Veda, Dan Atarwa Veda. Kaum pendatang inilah manusia yang berasal dari Nusantara, Nenek moyang leluhur kita kaum Saka Cakyat Caka Aryan, Literasi kata ini terekam sempurna di Borobudur, Dengan kata, Mahe Cakyat. Teks kalimat Mahabharata Udioga Parva, 108 dapat ditafsirkan bahkan disimpulkan bahwa, Timur, Ini awal mula, Ajaran, Sebelum dibukukan menjadi kitab bernama, Veda, Lokasi yang ditunjuk sebagai, Timur, Disinilah sang pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan, Veda. Artinya literasi kata, Timur, Pada kutipan di atas adalah, Asia Tenggara Nusantara Indonesia. Disinilah ajaran, Darmik original, Berawal, Berasal dan dipelajari jauh sebelum adanya ajaran yang terlahir di India. Jadi, Pangkal dari, Hinduisme, Adalah, Brahmanisme, Ajaran Weda Kuno atau berbasis, Vedic, Yang dibawa kaum Saka Cakyat Caka Aryan. Literasi teks kata Cakyat, Ajaran asli Nusantara, Ajaran asli Nusantara, Dan para keturunan Brahmana ini masih ada di Bali. Caka adalah kaum leluhur Nusantara, Tertulis pada relief dasar Fuana Caka Palah Borobudur dengan teks literasi kata Mahe Cakya. Bangsa Cakya, Sakayat Sityat Saka, Aryan yang agung, Kaum, Caka, Sudah ada lebih dahulu jauh dari 78 M dari saat menaklukkan Raja, Salifahana India, Angka tahun 78 M ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di Prasasti. Hingga hilang sejarah kita sebelum tahun itu, Ini pangkal kerancuan sejarah Nusantara. Ajaran leluhur kita adalah Dharma, Dhamma, Dhamma terekam pada literasi kata Kusala Dharma Bayajana di figura dasar relief Borobudur. Jadi, Benar Hindu Buddha berasal dari India dan tidak benar situs-situs juga ajarannya di Nusantara Indonesia berdasar Hindu Buddha dari India. Ajaran yang tersimpan sempurna pada budaya Bali dan tergambar di situs-situs itulah, Ajaran yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha dan Jaina dibawa oleh kaum, Caka, Saka, Cakya, Arya leluhur kita ke luar Nusantara Indonesia. Bayu, Santo Sabah. Bayu, Santo Sabah. Bayu, Santo Sabah. Terima kasih.